Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Kisah Warganet Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang berjudul Sosok Makhluk Tampan di Kosan Tanpa banyak wasa basi lagi, mari kita masuk ke ceritanya Kaki jinjang itu melangkah ragu-ragu ke arah kosan tempat tinggal Nara Dadanya naik turun, deg-degan Takut jika akhirnya ia akan bertemu sosok hantu Nares di sana Nara yang kala itu sedang asik bermanja di bahu Nares Seraya bercanda dan suap-suapan bauan jagung Tiba-tiba dikejutkan dengan ketukan pelan di kamar kosnya Buka Res, lagi mager Lirih Nara, Seraya mengercapkan matanya yang indah Dengan bulu mata yang lebat natural Serius, aku yang buka Ntar kalau temanmu yang datang terus naksir aku gimana? Goda Nares yang membuat wajah Nares ketika memerah Kamu berani nakal ya sekarang? Eh, enggak enggak, enggak berani Yaudah, aku bukain ya Nares langsung berdiri dan bersiap melayang ke arah pintu Tapi Nara mencegahnya Jangan Res Ntar temanku sok kalau lihat pintunya bisa kebuka sendiri Bisa berabe Nara dengan malas akhirnya berdiri dan melewati Nares Menuju pintu Sedangkan Nares akhirnya kembali duduk Dan memantau Nara dari kejauhan Ada keraguan saat tangan Nara memegang indel pintu Entah kenapa Perasanya berkata Jika ia tidak seharusnya membuka pintu itu Nara Panggil Nares saat ia melihat Nara Yang tampak ragu-ragu membuka pintu Mendengar panggilan Nares Nara langsung menekan handle Dan saat pintu ia buka Kak Star lah Lirinya Melihat ada yang datang Nares langsung menyamarkan diri Sehingga tubuhnya menjadi transparan Dan tidak terlihat Bukan hanya Nara Mata Nares pun membulat Saat melihat siapa yang datang Gadis yang dulu pernah ia cinta Kini menjadi wanita dewasa Yang matang Dan cantik sempurna Anggun Dan juga berkelas Ia bisa melihat dengan jelas Star lah yang dulu begitu sederhana Dengan wajah polosnya Kini menjadi sosok yang berbeda Namun tetap saja Hatinya tak bergetar seperti dulu Ia malah merasa Ada yang berbeda dengan wanita itu Entah apa Ingatan tentangnya Seolah terpotong Dan Nares benar-benar lupa Tapi Ia merasa ada ikatan Di antara mereka Boleh aku masuk Nara Aku ingin bicara denganmu Ucap Star lah Dengan mata yang bergerak ke kiri ke kanan Seolah sedang mencari sesuatu Nara menatapnya waspada Mengingat ia pernah mengenal Nares Perasanya pun menjadi sensitif Dan rasa cemburu kembali menggelayut di dalam hati Kaka cari siapa? Nares Terang saja wanita bertubuh langsing itu tercengang Dari mana ia tahu tentang Nares? Nares? Dari mana kamu tahu tentang Nares? Suara wanita berbulu mata palsu itu bergetar Nara tersadar akan kekeliruannya dan langsung menutup mulutnya Dari mana kamu tahu tentang Nares, Nara? Nara terdiam dan terlihat sok Saat kedua tangan Star lah mencenggram dua lengannya kencang Suara Star lah yang kencang membuat beberapa teman satu kos Nara keluar dari kamar Dan menatap kepo keributan yang terjadi di antara mereka Nara yang tidak ingin urusannya diketahui orang lain Begitu saja menarik tangan Star lah Dan membawanya masuk ke dalam kamar Perah Nara mengembas pintu begitu saja Wajah Star lah menegang dan langsung beringsut menyender ke pintu Matanya bergerak memindai seluruh ruangan Keringat mengucur deras dari anak-anak rambut kedai Tampak sekali wajah ketakutan di sana Membuat Nares semakin yakin ada yang tidak beres dengan kakaknya Kak Star lah? Kenapa? Kakak mengingat sesuatu? Nares Nara mencerita Star lah dengan pertanyaan menyelidik Star lah berniat menggeser tubuhnya menjauh Tapi tubuhnya sudah mentok di dinding Aku Star lah membeku Matanya melotot Saat merasakan busan angin dingin menyentuh kuduknya Membuat bulu-bulu alus itu meremang Di saat kebekuan itu Ia merasakan aroma yang sangat khas Aroma yang pernah ia hirup dan sangat ia rindukan Nares Lirihnya yang membuat mata Nara membolak Entah kenapa Dedanya terasa sakit Saat kakaknya itu menyebut nama Nares Sosok yang kini mendiami hatinya dan ia puja Tanpa sadar kakinara mundur beberapa langkah Gemetar dan goya Ia hampir saja terjatuh jika saja tangannya Tidak sigap meraih ujung meja Dan kedua tangannya tertahan di sana Mata bulat itu menangkap siluet tubuh yang amat ia hapal Siapa lagi kalau bukan Nares Yang kini berada di sisi Star lah Seraya memandang wanita cantik berambut lurus Yang saat ini masih menahan gemuruh di dadanya Bukan hanya wanita itu Nara pun begitu Ritme detak jantungnya semakin bertambah kencang Saat melihat bayangan Nares yang semakin solid Dan membentuk tubuh laki-laki tampan yang selalu ia puja Star lah Jantung Nara dan Star lah rasanya berhenti berdetak Saat itu juga Keterkejutan yang disebabkan oleh hantu ganteng Nares Nara dengan rasa cemburunya saat menatap Nares Yang mau menampakkan wujudnya Bukan hanya kepada dirinya Sedangkan Star lah Wanita itu sok saat mendengar suara Nares Dan saat ia berpaling Bukan hanya kelopak matanya yang melebar Tapi mulutnya pun menganga Kaki yang ia pakai untuk menyanggat tubuhnya terasa lunglei Dan tidak bertenaga Melihat Nares adalah mimpi buruk baginya Bayangan-bayangan mengerikan dan rasa bersalah Karena perbuatannya dulu Membuat Star lah sok Dan Tubuh itu luruh di lantai Dan terbaring tak berdaya Nares yang saat itu pun sama soknya Langsung menatap ke arah Nara Nara Kakakmu pingsan Nara bungkam Ia lalu menyeka air mata yang sempat menggenang di ujung mata Tapi belum sempat turun Gendong saja Aku mau keluar sebentar Ucap Nara ketus Nara semenata bingung Tapi akhirnya ia menuruti mau Nara Menggendong Star lah dan membawanya ke arah kasur Nara Sedangkan Nara melengos dan tak pergi begitu saja Tapi dengan sigap Nara semenahannya Ra Kamu marah Tanyanya seraya menggenggam pergelangan tangan Nara Nara diam Menggigit bibir Tentu saja ia marah Siapa yang tidak akan marah Jika kekasihnya menatap wanita lain Meskipun ia hantu sekalipun Nara Tunggulah sebentar Sepertinya ada hal penting yang ingin Star lah ucapkan padamu Aku tidak mau dia kembali sok saat melihatku Ujah Nara seraya menatap lekat Nara Yang saat itu menekuk wajahnya Enggak Biarin aja Aku gak mau ganggu kamu sama dia Nara mencepi Nara yang gemas melihat tingkan Nara Lantas mencubit pipi gadis kesayangannya Nara sakit Ketus Nara dengan memajukan bibirnya Kamu itu kalau lagi merajuk Tambah cantik Dasar buaya Cemburu ya Nara yang semakin kesal Akhirnya memutar tubuh Dan kembali ke samping ranjang Iya Iya Aku tunggu ini Nara melipat kedua tangannya Nah gitu Enak manis Aku pergi sebentar ya Res Kamu mau kemana Nara menatap kesal Nara yang pergi begitu saja Meninggalkan dirinya Bersama Starla Yang masih pingsan Gadis itu menunggu dengan hati Yang bertanya-tanya Sebenarnya apa yang ingin Diucapkan kakaknya itu Ra Nara terjingkat Dan menolak saat ia mendengar namanya disebut pelan Dan mendapati kakaknya itu berusaha meraih tangannya Wajahnya tampak ketakutan Ra Apa aku tadi hanya bermimpi Bertemu Nara Ucap Starla dengan pipir yang gemetar Nara menatap dengan tatapan mengintimidasi Duganya semakin kuat Kakaknya pasti tahu tentang sesuatu Nara menggeleng kencang Tadi bukan mimpi Kakak memang bertemu dengan Nara Jawab Nara Tidak Tidak mungkin Nara itu sudah mati Dari mana kakak tahu Nara sudah mati Apa kakak mengenal Nara Sudut pandang Nara Dari mana kakak tahu Nara sudah mati Apa kakak mengenal Nara Wajah itu Tiba-tiba saja memucap Ada apa dengan dirinya Mengapa soal ada yang ia sembunyikan dari diriku Aku mau pulang Kak Starla perlahan bangkit dan meraih tas yang ada di sampingnya Ia terlihat terburu-buru Dan ia Tampak ketakutan Sikapnya itu membuatku penasaran Apa yang terjadi pada dirinya Mengapa setelah aku menyebut Nares Ia seperti ketakutan Dengan sigap kurai pergelangan tangannya Dan menariknya Hingga tubuhnya yang baru saja berdiri tegak Kembali terempas dirancang Nara Apa yang kau lakukan Kakak mau pulang Herdiknya dengan ada yang ditekan Aku tahu dia marah Tapi aku lebih yakin saat ini ada yang dia sembunyikan Dan aku tebak itu ada urusannya dengan Nares Kenapa saat menyebut Nares kakak ketakutan Apa yang sebenarnya kakak sembunyikan Benar dugaanku Wajahnya menunjukkan gurat-gurat ketakutan Mataku membesar Dan menatap dalam kedua matanya Mencari jawaban yang mungkin terlontar dari pipir merah Yang kini terlihat mengatup sempurna Tiba-tiba Mata itu berkaca-kaca Gendangan air siap tumpah Dan nafas yang seolah tertahan darinya Membuat tubuhku membukus ketika Kakak Maaf ra Maafkan kakak Dek Kali ini aku yang terpaku Kenapa kakak meminta maaf Memang apa yang sudah ia lakukan Kulihat ia menarik nafas panjang Dan mengbuskannya pelahan Itu ia lakukan berulang kali Diiringi air matanya yang tumpah berderai Dugaanku semakin kuat Antara kak Starla dan Nares Pasti mempunyai kenangan yang sangat melekat Hingga membuat Starla bisa begitu terpukul Hanya dengan menyebut namanya Apa yang dikatakan Nares selama ini Hanya kebohongan belaka Apa benar Ada hubungan spesial diantara mereka Kakak ini ngomong yang jelas Sebenarnya apa yang membuat kakak seperti ini Apa yang telah dilakukan Nares terhadap kakak Aku mencercanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan Karena rasa penasaran yang demikian menyiksa Dan membuatku sulit untuk bernafas Di luar dugaanku Kak Starla bergeser Dan duduk bersimpu di lantai Menghadap ke arahku Dan meletakkan kedua tangannya di lututku Wajahnya tertunduk Dengan punggungnya yang naik turun Dan terdengar suara isakan tangisan Yang tertahan darinya Aku minta maaf, Narah Aku sungguh minta maaf Benarkan Nares masih berkentayangan Jika ia memang ada di sekitar kita Bisakah aku menemuinya Lagi-lagi aku dihadapkan dengan berbagai pertanyaan Pria lucapannya Yang selalu minta maaf Apalagi saat ini ia menyuruh memanggil Nares Sedangkan hantu tampan itu sejak tadi Sudah tidak kelihatan Aku terpaku Membeku Dan mendadak seperti orang bisu Saat melihat air mata kak Starla yang jatuh berderai Di wajah cantiknya Hanya mampu menghela nafas dalam Dan akhirnya dengan suara lirih Kupanggil Nares Di luar dugaan Hantu tampan itu langsung gadir Di antara kami berdua Berdiri tak jauh dari ranjang Dengan tubuh yang solid Layaknya manusia biasa Sudah lama kita tidak berjumpa Starla Kenapa aku ingin berjumpa denganku Ekor mataku menangkap bergerakan tubuh Starla Yang terlihat terkejut Matanya yang basah menatap takut sosok Nares Yang saat itu berdiri tak jauh dari dirinya Ia bergeser menjauh dan tubuhnya gemetar hebat Perlahan kulihat ia menurunkan tubuhnya Dan seperti orang yang sedang bersujud Maafkan aku Nares Maafkan aku Melihat ia yang ketakutan Aku segera beranjak dari tempat dudukku Dan duduk di sampingnya Sembari meyakinkan bahwa sosok di hadapannya itu Bukan hantu jahat Seperti yang ia kira Kenapa kau harus minta maaf padaku Starla Bukankah antara aku dan kamu Tidak punya masalah Kutatap wajah Nares yang saat itu terlihat sangat tenang Ia juga menatap ke arahku Dan seperti memberikan istarat Kalau ia tidak mengerti apa yang saat ini Kak Starla ucapkan Kak Starla bergerak Memakai kedua tangan dan berkoordinasi dengan kakinya Ia merangkak ke arah Nares Dengan tubuh gemetar Dan bersimpuh Saat jaraknya hanya beberapa jengkel dari kekasihku itu Aku refleks berdiri dan tanpa sadar Mendekat ke arah mereka Seolah tak rela melihat Kak Starla Mengalihkan perhatian Nares seutuhnya Aku rela di penjara Hidupku juga sudah hancur Calon suamiku pergi setelah mengetahui status keluarga aku Yang bukan anak orang kaya Semua ini pasti karma untukku Maafkan aku Res Jika bukan karena keegoisanku Pastilah saat ini kamu masih hidup Udara di sekitar kamar ku rasakan memanas Aku benar-benar tidak sabar untuk mendengar akhir dari ceritanya Jangan berbelit-belit Starla Aku tidak mengerti Aku terperangah Untuk pertama kalinya aku mendengar suara Nares yang ditekan Seperti ada amarah yang siap meledak Aku 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 yang telah meracuni dirimu Semua itu karena aku jemburu padamu Aku tidak mau kamu bersama orang lain Selain aku Dek Mendengar ucapan Kak Starla Kepalaku langsung terasa sakit Seolah baru saja diantam godam besar Sakit tapi tak berdarah Apa ini? Apa ini sebuah mimpi? Kenapa terasa nyata begini? Susah payah kugerakan kepala Menatap arah Nares Yang terlihat marah Rahangnya mengeras Dan kedua tangannya terkepal kuat Nares Maafkan Taiga Kau tega Starla Kau pembunuh Aku terpaku Pandangan mata Nares melesat ke arahku Ingin rasanya ku peluk dan ku hibur Bukan hanya dia Aku pun tak habis pikir dengan kenyataan yang saat ini terungkap Namun tatapan mata Nares yang biasa hangat itu Kini berubah Kenapa ia menatapku dengan penuh kebencian Dan Dan menghilang begitu saja Nares Nares Teriaku Tapi Nares tak kunjung muncul Hanya angin yang terasa menyentuh kulit yang masuk dari jendela Yang terbuka lebar Kutatap Kak Starla Yang kini menoleh ke arahku dengan air mata yang berderai Nara Nara Maafkan kakak Terdiam Untuk membuka mulut pun aku rasa tak mampu Lidahku rasanya geluh Mataku menghangat Saat bulir pening itu meluruh tanpa bisa ku tahan Kedua kaki yang menopang seperti kehabisan kekuatan Tubuhku melemah Selemah hatiku yang kini berteriak menyebut nama Nares Tatapan kebencian itu Ditunjukkan untukku Ditunjukkan untukku Nares Aku tidak bersalah Nara Maafkan kakak Kakak akan mempertanggungjawabkan perbuatan ini Entah sejak kapan Kak Starla berada di bawah Ia meraih tanganku dan memohon Saat tatapan mataku tertempu pada wajahnya Rasa benji itu terbit begitu saja Tangisku tumpah begitu saja Aku melepas tangannya begitu saja Dan menjauhinya Aku tak sanggup menghadapi kenyataan ini Dadaku bergemuruh kencang Air mataku tumpah ruah Hatiku benar-benar sakit Kakaku Kakaku ternyata seorang pembunuh Pembunuh kekasihku Apa yang nanti harus aku katakan kepada Narendra Bukankah ia mati-matian Mencari pembunuh Nares Suara Nares Apa kamu benar-benar membenciku Sudut pandang Nara Semenjak kejadian itu Nares tak pernah muncul Seolah hilang di telan bumi Sama sekali tak terlihat Aku pun tak lagi menghubungi Kak Starla Dan meskipun wanita itu berulang kali menelponku Aku tak pernah mengangkatnya Aku masih sangat sakit hati padanya Siapa sangka Jika ia adalah pembunuh Nares yang sebenarnya Res Kamu dimana Keluarlah Res Aku rindu Liriku sembari memeluk erat Bantal boneka berbentuk hati Dengan warna merah jambu Menatap lurus ke arah cendela Yang terbuka lebar Tempat dimana Nares biasa bersandar Seraya melihat barisan bunga Hydragea Berbagai macam warna Yang tumbuh subur dengan daun-daun yang menghijau Pemandangan yang begitu sempurna Ditambah dengan kehadiran kupu-kupu Dan sesekali burung kecil kolibri Yang datang untuk mengisap nektar Aku mengingat dengan jelas Saat laki-laki tampanku itu berdiri seraya menekuk kedua tangannya di dada Menatap kawanan hewan kecil itu Seraya tersenyum simpul Memamerkan bibir tipisnya dan lesung pipi Yang membuat wajahnya terlihat segar Juga bersinar Karena diterpas sinar matahari pagi Aku begitu merindukan dirinya Tapi kenapa Tak sedikitpun Nares menunjukkan wujudnya Nares Aku sangat merindukanmu Narendra menatap lesu langit-langit kamar kos-kosan yang ditempatinya Beberapa tahun belakangan Pikirannya menerawang bebas Beberapa hari ini Ia berusaha menahan diri untuk tidak menemui Nara Gadis yang telah merenggut hatinya Kenapa sulit sekali melupakan wajah Nara Ucapnya seraya mengusap kasar wajahnya Apa kamu benar-benar mencintai Nara, Ren? Pemuda bertubuh atletis itu membuka matanya perlahan Saat mendengar suara seseorang Terang saja ia terkejut Karena tidak ada orang lain Selain dirinya di tempat itu Perlahan Narendra mengangkat sebagian tubuhnya Dan terduduk Jantungnya berdekup sangat kencang Seiring dengan matanya yang menyisir sekitar Dek Ia terpaku Saat pandangannya tertumpu pada sesosok laki-laki Yang sedang berdiri bersandar Tak jauh dari tempat tidurnya Serasa jantungnya berhenti berdetak Karena apa yang ia lihat seperti mimpi baginya Meski bukan kali pertama bertemu Tapi saat ini sosok itu begitu solid Dan sangat nyata Seolah yang ia lihat memang benar-benar orang yang masih hidup Kakak Nares Dengan suara bergetar Dengan suara bergetar Narendra menyebut nama Nares Hantu itu menolek ke arahnya Dan menatap sendu Ia melayang mendekati Narendra Dan duduk di ujung ranjang Membuat Narendra tercingkat dan menggeser tubuhnya Bukan hanya karena takut Tapi ia belum terbiasa Jangan takut Kakak tidak bermaksud jahat padamu Kakak hanya ingin menyampaikan sesuatu padamu Sesuatu yang penting Yang hanya kamu dan kakak yang tahu Tuturnya dengan lemah lembut Membuat Narendra yang awalnya merasa takut Perlahan mulai tenang Ia menggerakkan tubuhnya Dan duduk berdampingan dengan Nares Kakak tahu Selama ini kamu mencari penyebab kematian kakak Kakak pun sadar Kamu berusaha untuk itu semua Tapi ketahui lah Ren Semua itu sudah takdir Mungkin Itulah juga jalan kakak untuk kembali Kamu tidak usah mencari lagi Kakak cuma minta Tolong jagalah Nara Untuk kakak Mata Rendra langsung melesat ke arah Nares Dan tanpa ragu langsung berucap Maksud kakak itu apa? Ada apa dengan Nara? Nares menggeleng Dan tersenyum hambar Nanti juga kamu akan tahu Sahutnya Rendra mengeritkan dahinya Tidak mengerti arah dari ucapan Nares Apa kakak mau pergi? Apa ada sesuatu yang terjadi antara kalian? Jejar Rendra yang membuat Nares diam Dan mengelah nafas dalam Aku titip Nara Ren Kamu harus janji Untuk menjaganya Demi aku Demi kakakmu Agar aku nanti tenang disana Tapi kak Rendra terpaku Saat tiba-tiba saja Tubuh solid Nares Perlahan memudar Berubah menjadi asap tipis Dan dalam hitungan detik Menghilang tanpa bekas Rendra hanya mampu Meneguk Luda Jakunnya naik turun Berusaha untuk membasai Kerongkongannya Dan seketika terasa kering Saat itu juga lah Ia meraih benda pipi Di atas nakas Yang ada di pinggir anjangnya Jarinya mulai menggulir Beberapa aplikasi Saat layar hidup Ia lalu menekan Salah satu aplikasi Berwarna hijau Dan bergambar telpon Setelah mengeklik Ia meletakkan benda pipi itu Di dekat telinga Dan menunggu jawaban Dari ujung sana Suara seseorang Di ujung sana Terdengar mengkhawatirkan Dengan sigap Rendra bergerak Dan membuat janji Akan menemuinya Ia menutup telponnya Dan bergegas menemuinya Menggunakan motor spot miliknya Rendra membelah padatnya Jalanan ibu kota Sesekali ia menyalip kendaraan Agar bisa sampai Di tempat tujuan Dengan segera Sekitar seperempat jam Berada di jalan Rendra membelokkan motornya Di perempatan jalan Dan menepikan kendaraan Roda dua itu Di pinggir jalan Dan berlari begitu saja Masuk ke pekarangan Sebuah kos-kosan Yang cukup besar Seorang gadis yang saat itu Sedang menyapu di teras Menyambutnya dengan senyuman Mencoba menebar godaan Saat melihat pemuda tampan mendekat Maaf Buatin ada Saya ingin bertemu dengan beliau Tanpa basa-basi Rendra langsung bertanya Dan membuat gadis itu Mengangguk cepat Sini bang Saya antar Ia menjawab dengan ramah Ia meletakkan sapu Di dinding dan berbalik Mempersilahkan Rendra untuk masuk Dan mereka melangkah beriringan Nara menunggu dengan gelisah Di kamarnya Bersama dengan Rendra yang terus membisu Sesekali ia melirik pemuda Bermata sipit Yang sekilas mirip dengan Nares itu Jantungnya bertalu-talu Bukan karena perasaan cinta Meskipun saat itu Ia pernah merasakan Kejumpaan hangat Dari Rendra Tapi saat itu Ia merasa hidupnya Berada di titik yang paling bawah Rendra yang biasanya hangat Kini terlihat dingin Dengan wajah tegang Dan rahang yang mengeras Nara menyadari Dan memaklumi Sikap Rendra Yang tiba-tiba berubah Tapi Ia tidak bersalah Pada kasus ini Mengapa Ia ikut terseret Dan terkena imbasnya Bang Rendra Mau minum? Menjelang Enggak Starla datang Gadis itu mencoba Mencairkan suasana Karena sedari tadi Mereka diselimuti gandingan Tidak usah Jawabnya singkat Ia masih menatap layar HPnya Nara menatapnya sekilas Dan kemudian menolek Harah ranjang Mereka komik yang biasa Ia baca Untuk menghilangkan Jenu saat dia sendirian Mengelah nafas kasar Untuk melonggarkan dadanya Yang terasa sesak Ketukan di pintu Sontak membuat Rendra dan Nara Menatap serentak Seorang wanita Yang diperkirakan Berumur 35 tahunan Yang saat itu Menundukan wajah Seperti sengaja Mengindari tatapan Dari dua orang Di dalam kamar Masuk kak Nara berdiri Dan menyambut Kedatangan wanita Yang memakai Sweeter rajut Berwarna kuning Dengan paduan jeans Berwarna biru laut Rambutnya Ia kuncit satu Dan tas kecil Sebagai pemanis Wanita yang dipanggil Kakak itu Menganggup Dan masuk Dengan ragu-ragu Satu ajanya Ia angkat Dan tatapan matanya Tertumpu pada Rendra Yang saat itu Menatapnya tajam Dengan dua tangan Melipat di dada Cepat-cepat Ia kembali Menunduk takut Mata alang Rendra Tanti menatap Kemana Starla bergerak Bahkan Saat wanita itu Duduk tak jauh dari dirinya Ia masih menatap sinis Ritme detak jantungnya Meningkat Rasa panas Menjalar dari dadanya Hingga ke kepala Jika tidak memikirkan Bahwa di hadapannya Ini adalah wanita Sudah pasti Bokementah Akan ia dapatkan Langsung saja pak Saya minta maaf Atas perbuatan saya Saya akan bertanggung jawab Atas semua yang sudah Saya lakukan Suara Starla Terdengar bergetar Bukan cuma Starla Rendra yang mendengar Ucapan wanita itu pun Mati-matian meredam amarah Yang sejak tadi Berkejolak Bagaimana tidak Wanita itu adalah Orang yang sudah Ia cari selama Belasan tahun lamanya Wanita yang Merenggut kakak Kesayangannya Sementara Nara Jantungnya Berdegup sangat kencang Takut jika terjadi Sesuatu yang tidak Diinginkan Dan benar saja Kau kira Semudah itu Minta maaf Kakak kesayanganku Telah tiada Dan semua itu Karena ulahmu Apa yang ada Di otakmu saat itu Begitu mudah Melepaskan nyawa Seseorang Suara Rendra Terdengar lantang Tangannya Mengepal keras Bukan hanya Starla yang terdiam Jantung Nara pun Terasa berhenti Berdetak Saat itu juga Saat mendengar Suara Rendra Teman-teman Nara Rendra Nares Starla langsung Mengangkat wajahnya Dan menatap Nara dengan tubuh Yang gemetar Takut Kaka Rendra bangkit Dan bergerak Mendekat Memeluk tubuh Nares dengan Begitu erat Dan tanpa sadar Air matanya pun Tumpah Nares membiarkan Adi bontotnya itu Memeluknya lama Setelah ia Rasa cukup Nares perlahan Mengure pelukan itu Dan menghapus Cicak air mata Di pipi Dan area mata Rendra Dengan tangannya Yang begitu halus Buang emosi Dan dendamu Rendra Ikhlaskan Dan maafkan Biarkan ia Mempertanggungjawabkan Perbuatannya Tiada guna marah Benci Dan membalas Dengan kata-kata kasar Semua Juga sudah terjadi Kakak tidak akan Bisa hidup lagi Ucap Nares Dengan begitu lembut Nara yang mendengar Ucapan Nares Tak mampu Menahan pulir Air mata Yang sejak tadi Hendak menerobos Keluar Ia merasa Jika saat ini Adalah akhir Dari kisah cintanya Bersama pacar Hantunya itu Perlahan Nara bangkit Dan melangkah Mendekati Nares Dan Rendra Kakinya rasa Tak menapak Di lantai Ia bagi melayang Dan terasa Seperti berada Di alam mimpi Air matanya Berure menatap Wajah tambahan Kekasihnya Yang begitu Bersinar Wajah yang Sangat ia rindukan Setelah sekian lama Tidak berjumpa Eres Nares Nares menoleh Menatap sayu Nara dengan penuh Kesedihan Tatapan matanya Yang sendu itu Menyeratkan kepedian Yang teramat dalam Saat tangan Nara terangkat Dan tak menyentuhnya Nara dengan penuh Cinta meraihnya Dan menggenggam Erat Nara tercekat Saat Nara menariknya Dan membawanya Dalam pelukan Erat Wajah Nara Menempel di dada Bidang Nara Nara yang beraroma Wangi bak bunga setaman Mata gadis itu Perlahan terpejam Menikmati aroma Tubuh lelaki Bujaannya Tangannya melingkar Di pinggang Nara Dan mencenggam erat Seolah ia takut Gilangan Nara Untuk selamanya Nara merasakan Sentuhan lembut Di hubun-hubunnya Tak lama Sosok itu Melepas tangan Nara Hingga gadis itu Terlihat kesal Saat membuka matanya Kenapa Nara Aku sangat merindukanmu Kamu jahat Ninggalin aku Aku kira kamu Kedua tangan Nara Membinggai wajah Tempah menara Yang diterpas Sinar matahari Terlihat mengemaskan Dengan rona merah Seperti tomat Jaga diri baik-baik Maaf Aku tidak bisa Menemanimu lebih lama Karena hal yang Mengikatku di dunia Telah terlepas Terima kasih Sudah memberikan Cinta yang begitu besar Aku mencintaimu Nara yang bingung Dengan ucapan Nara Membesarkan matanya Maksud kamu apa Res Jangan bilang Kamu mau pergi Aku gak mau Aku gak mau Nara terus merontak Saat tangannya Dilepas Nara Begitu saja Setelah kecupan singkat Ia berikan Sosok itu Melangkah menjauh Perlahan berubah Transparan Dan membentuk asap Berulang kali Nara berusaha Menggapainya Tapi sia-sia Tangis Nara pun Tak dapat membawa Nares kembali padanya Hantu Nara Perlahan menghilang Bersama senyumnya Yang begitu indah Meninggalkan Nara Dengan luka yang menganga Singkat cerita Bagaimana kondisi Nara Tanya seorang wanita Berambut hitam pendek Di balik jeruji besi Pada seorang laki-laki Berseragam Laki-laki itu Hanya tersenyum Hambar Ia masih suka melamun Tapi Beberapa hari ini Ia sudah bisa Mengenaliku Tidak lagi menjerit Dan nafsu makannya Sudah membaik Jelasnya Wanita itu Menunduk Dan bulir pening Jatuh ke baju Berwarna orange Yang ia pakai Maaf Ini semua memang Salahku Ungkitnya Satu aja Kembali Ia tegakkan Laki-laki itu Diam beberapa saat Sudahlah Tokamu juga Sudah mempertanggungjawabkan Perbuatanmu Aku kesini Cuma untuk Memberi kabar Terbaru tentang Nara Aku permisi Ujarnya Tanpa senyum Ia berbalik Dan tak pergi Tapi wanita itu Langsung menahannya Aku yakin Ketika Nara sudah stabil Ia akan mengerti Perasaanmu Tetap sabar padanya Aku doakan Kau dan Nara Bahagia Laki-laki itu Hanya tersenyum Dan melangkah Pergi dengan gagah Tanpa mengucap Sepatah katapun Ia yang sudah Mampu bangkit Dari rasa sakitnya Berniat untuk Bertemu dengan wanita Yang dua tahun ini Dirawat di rumah sakit jiwa Karena tak mampu Menerima kenyataan Dialah Nara Geris cantik yang Ditinggal kekasihantunya Nara Suara Aku menatap Ruang kosong ini Dengan hati yang pilu Apa yang terjadi Padaku Setelah hampir dua tahun Aku tersiksa Menunggu kedatangan Nara Baru tadi malam Ia datang ke alam Bawah sadarku Kemana Nara Selama ini Aku tidak gila Aku hanya ingin Bertemu dengan Nara Dan ikut Dengannya Aku mengingat semuanya Tapi karena Obsesiku untuk Bertemu dirinya Aku selalu Berbuat kasar Aku sadar Aku salah Tapi itu Aku lakukan Hanya untuk Bisa bertemu Dengan Nara Dan Kata-kata Nara Tadi malam Membuatku sadar Selama dua tahun ini Siapa yang Mendamingiku Merawatku Di saat aku Tidak berdaya Karena kilangan Laki-laki yang Paling sempurna Dia adalah Narendra Cokro Aminoto Sosok Gaga yang selalu Ada bersamaku Dan dengan Sabar menungguku Untuk apa Aku terus berada Dalam kesedihan Karena Nara sudah Abadi di sana Kulihat Ia pun Bahagia Apakah Aku boleh Bahagia Seperti dirinya Aku banggi Dari sisi ranjang Dan melangkah Keluar ruangan Ingin mencari Udara segar Entah kenapa Saat mengayun kaki Kurasakan jantungku Berdugup kencang Mau kemana Nara Siapa seorang Suster saat aku Berpapasan Dengannya Aku menghentikan Langkah Dan menjawabnya Aku ingin Ketaman Sus Wanita yang Memakai baju Setelan putih Itu mengangguk Nikmati Keberadaanmu Di sini Karena Sorry kamu Sudah boleh pulang Aku mengangguk Hormat Dan kembali Melanjutkan langkah Saat tiba Di teras Mataku Mengedar ke Salah satu Batang bunga Yang tidak Begitu subur Aku melangkah Kesana Dan menyentuh Daun-daun besar Yang sebagian mengering Tapi bunganya mekar Meski tidak Begitu segar Aku hendak Berjongkok Dan menatap Lebih dekat Bunga bertumpuk Berwarna ungu itu Tapi satu Tepukan di punggung Membuatku Tersadar Dan langsung Memutar tubuh Sosok Laki-laki Dengan baju seragam Polisi Tersenyum manis Padaku Senyuman itu Mengingatkan pada Seseorang Yang sangat Aku rindu Tapi aku sadar Itu bukan dia Sore nanti Aku jemput Dan kita pulang Ke rumah orang tuamu Mereka beberapa kali Datang menjenguk Tapi saat kesini Kamu selalu Membisu Tuturnya lembut Iya Aku ingat Semua itu Rasanya Sangat bersalah Karena terlalu Bucin Aku menepiskan Perasaan orang tua Dan juga Kehidupan Bang Rendra Apa akan ikut Ke desa Mengantarku Tanyaku Laki-laki itu Mengangguk Dan mengulas Senyum Tentu saja Aku tidak akan Membiarkanmu Kesusahan Kenapa Abang bicara Begitu Apa abang Tidak malu Mengantarkan Gadis gila Tanyaku Seketika Wajah pria itu Berubah Ia lalu Mendekat Dan mencenggram Dua sisi Bauku bersamaan Dua tahun Aku selalu Bersamamu Menunggu Dengan sabar Jika aku malu Sudah barang Tentu Aku meninggalkanmu Kamu harus tahu Kamu sangat Berharga Untukku Meskipun Aku bucin Dengan kakakmu Dan tidak Suci lagi Tanyaku lagi Iya Aku yakin Suatu saat Nanti kamu Benar-benar Tulus mencintaiku Tak apa Bucin Bukankah dia Kakak kesayanganku Mendadak lidahku Terasa kaku Apalagi yang aku cari Bukankah bahagia itu Kini ada untukku Ini juga permintaan Ares yang menginginkan Rendra menjadi suamiku Aku tersenyum Dan meraih tangan Rendra , memicit dan berbisik Di telinganya Aku ingin membayar Dua tahun ini Dengan menjadi kekasihmu Aku ingin kamu Mengobati luka hati ini Dengan ketulusanmu Tanpa Kuduga Rendra Rendra meraih pinggangku Dan ia memeluku Dengan begitu erat Aku membalas pelukannya Tak kalah erat Samar-samar Kulihat di kejauhan Sosok putih Melambai Dan tersenyum Manis pada aku Iya Sosok nares Yang akhirnya hilang Seperti kabut Membawa cintaku Yang harus kukubur Terima kasih nares Meski cinta kita Telah memberi luka batin Karena kehilanganmu Aku kini menemukan Orang yang benar-benar Tulus Nah Rendra Polisi tampan Yang selalu ada Untukku Aku akan membuka Lembaran baru Kamu tetap ada Dan tersimpan Di sisi hati Hanya menjadi Sebuah memori Tapi Rendra Akan memenuhi Sekala isi hati Dan menjadi pengganti Cinta kita Tak selamanya Tapi ku harap Bahagi aku Dengan Rendra Selamanya Hingga Akhir usia Aku bersamanya Itulah akhir cerita Makhluk tampan Di kosan Yang ditulis oleh Ratna Dewi Lestari Sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai ketemu lagi Di cerita baru berikutnya Terima kasih telah menonton